Pemirsa empat motif kostum pakaian yang akan dikenakan keluarga besan, Presiden Jokowi dan Panitia resepsi sudah dalam tahap perampungan. Salah seorang pejahit di Medan Sumatera Utara menerima 33 potong pakaian mencakup jas, kemeja dan beska. Acara ngunduh bantu Putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dengan Pobina Sution akan dikelar pekan depan. Sejumlah persiapan dilakukan diantaranya kostum pakaian yang akan dikenakan di Medan Sumatera Utara. Rahman, penjahit di Medan Sumatera Utara, mendapat pesanan pakaian kerabat Pobina Sution khusus untuk pria mulai sejak 3 bulan yang lalu. Kain jahitan merupakan kolaborasi songket penun bercorak khas Tapanuli Selatan untuk dijadikan jas dan kain pelikat pada acara adat. 33 potong jasa jahitan yang diterima sebagian dari kebutuhan seragam keluarga besar dan panitia pesta resepsi. Rahman dapat menyelesaikan satu pesanan jas dalam satu hari, namun di tempatnya bekerja tidak sekaligus berperan sebagai pemasok kain songket. Salah satu pakaian dalam tahap penyelesaian adalah motif ulos khas Tapanuli Selatan, seragam khusus panitia resepsi adat yang akan dikenakan kaum pria saja. Batas waktu pengerjaan hingga tanggal 12 November mendatang. Jasa menjahit seragam pakaian ini dihargai Rp 900.000 tergantung tingkat kerumitan motif dan waktu penyelesaian yang diminta. Yang dipesan di sini rencananya kira-kira ada sekitar 32 gitu untuk pesta yang di Medan untuk tanggal 24, 25, 26. Itu apa bang? Jazz, base cup atau meja? Ada base cup, ada batik. Tetapi rata-rata mereka membuat bass cup, jazz, base cup. Rencananya pada 19 November mendatang, pasangan pengantin Bobi Kahiyang Ayu akan tiba di Bandara Kuala Namu dan akan disambut secara adat. Sementara pada tanggal 21 November, Kahiyang Ayu akan diberikan marga siregar. Dari Medan Sumatera Utara, Rudy Hermansyah, INews, memberitakan.